Penertiban Baliho bergambar imam besar FPI Habib Rizik di sejumlah lokasi yang dilakukan anggota TNI di Dukung Kapolda Metro Jaya. Ya meski bukan tugas pokok TNI menurunkan Baliho, sekian persatuan aksi 212 justru menyampaikan terima kasih. Tiga hari terakhir penurunan Baliho bergambar imam besar FPI Habib Rizik Sihab dilakukan di sejumlah lokasi. Penurunan Baliho bahkan dilakukan oleh anggota TNI dan kepolisian, baik di kawasan jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat, hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pencobotan Baliho selamat datang Habib Rizik Sihab ini pun mendapat dukungan Kapolda Metro Jaya, Yatjen Pol, Fadil Imran. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Peribatan TNI dan Polri dalam pencobotan Baliho Habib Rizik Sihab dinilai karena selama ini sapel PP yang telah berulang kali menurunkan Baliho diabaikan. Baliho pun kembali terpasang. Namun wakil sekgen persatuan aksi 212 menyayangkan penurunan Baliho yang bukan menjadi tugas pokok aparat TNI nampak perlebihan. Reaknya pun menjelaskan revolusi akhlak adalah bagian dari nilai Pancasila. Kebanyakan yang dicopotin adalah selamat datang, ahlan wasahlan. Paling ada pernyataan adalah revolusi akhlak. Revolusi akhlak ini apa yang salah? Karena sesuai dengan Pancasila ketuhan yang maesah itu sah. Karena bermuatan revolusi akhlak ini adalah semangat membela agama. Semangat menenggakkan akhlak. Semangat juga untuk merealisasikan nilai-nilai ketuhan yang maesah. Nah itu sesuai Pancasila. Kami memang akan mau nurunkan. Yang kami akan siap untuk karena perhalatan kami dianggap selesai. Kita mau turunkan. Tapi Alhamdulillah sudah dibantu. TNI sudah mengambil alih tugas Satpul PP, menertibkan Baliho-Baliho. Jadi kami juga mungkin sibuk dengan kegiatan kami. Belum sempat menurun Baliho ya. Terima kasih kalau memang TNI sudah turunkan Baliho itu. Sementara guna mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pendisiplinan protokol kesehatan perlu ditingkatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ain News, melaporkan.